Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen teman-teman PNS melaksanakan program fundase-nya program pemerintah kota dalam hal ini Kamis Inggris, kita kan dulu sudah launching Kamis Inggris Nah untuk memotivasi, untuk memotivasi memperkuat komitmen mereka maka dalam memperingati hari jadi kota Bandung yang ke-205 kita bekerja sama dengan LIA, Yayasan LIA salah satu penyelenggara kursus bahasa Inggris di kota Bandung untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan ini English Competition mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut sampai dengan berikutnya jadi secara rutin bisa dilaksanakan Nah untuk tahap saat ini yang alhamdulillah peserta walaupun di sela keterbatasan waktu ada 22 SKPD mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi yang ikut serta jadi ini menjadi bagian dari usaha kita untuk mendorong, memotivasi teman-teman PNS hari ini kita melaksanakan kegiatan English Competition buat para penggawai negeri sipil di kota Bandung salah satu tujuannya bagaimana kita mempersiapkan aparatur kota Bandung dalam menghadapi pasar bebas ekonomi ASEAN oleh karena itu, karena memang dalam pasar bebas itu nanti kita harus siap ya kita harus siap bagaimana menghadapi apaan-apanya katakanlah masukkan masuknya dari para pedagang-pedagang ekonomi dari luar Indonesia dan ini sangat penting karena ini kan kompetisi yang harus dipersiapkan benar oleh kita karena kalau semakin kita makin siap maka kita akan makin bagus dalam hal menghadapi MAI ini karena saya itu yang penting kami dari Lira Buah Batu Jumbrung Metro menyadari sebagai salah satu warga kota Bandung dalam memeriahkan hari ulang tahun kota Bandung ingin berbuat sesuatu khususnya karena bidang kami adalah bahasa Inggris jadi kita ingin menyemangati teman-teman pegawai negeri sipil yang ada di Bandung untuk berani tampil berani berbicara dan tentu sesuai dengan anjuran dari Pak Wali dan Pak Anis Inggris dan kebetulan juga bulan September ini merupakan hari ulang tahun mulia yang ke-56 tahun jadi ini bagian dari kontribusi kami kepada kota Bandung khususnya dan saya yakin bahwa Bandung itu kan sudah jadi kota mundunya dengan menjadi tempat konferensi Asia Afrika itu sejak itu Bandung sudah mendunia jadi saya kira harus didukung juga oleh aparatnya oleh penduduknya bahwa kita adalah bagian dari penduduk dunia dan Bandung itu juga sudah merupakan salah satu kota yang terkenal di dunia itu jadi kita misinya adalah ingin Bandung menjadi lebih baik ke depan dan ke depan sebagai warganya merupakan warga dari bagian bagian dari warga dunia dan kota Bandung juga menjadi kota yang salah satu terkenal di dunia terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!